Intro Salam Rahisulku, berjumpa lagi dengan saya Mbak Witri Seluruhku semuanya tentu pernah mendengar bahwa ada pepohonan angker yang didiami oleh malu gaib atau menjadi kerajaan gaib Mungkin hal ini bisa anda saksikan di film yang bertema horor atau di acara paranormal-paranormal yang di televisi seperti pemburu hantu atau sebagainya Semua acara tersebut tidak sepenuhnya acting Ada juga yang memang real mengunjungi tempat-tempat gaib berinteraksi dengan makhluk-makhluk tak kasat mata Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan 7 pohon yang sering dihuni makhluk gaib Pohon beringit, pohon asam, pohon randu atau kapu, pohon pisang, pohon langka, pohon bambu, dan pohon sukut Meskipun demikian, tidak semua pepohonan yang saya sebutkan tadi dihuni oleh malu gaib Semua itu juga tergantung kondisi wilayah tersebut Jika lokasi tersebut energinya buruk, sudah pasti akan didiami oleh malu gaib Lantas bagaimana jika ternyata pemohonan yang ada di depan rumah Anda didiami oleh malu gaib yang usil, suka mengganggu, hingga menyebabkan hawa di rumah menjadi panas dan engap Sehingga membuat anggota keluarga Anda jadi mudah marah, gampang tersulut emosi, dan rezeki terasa sempit Dipindahkan saja ke tempat yang seharusnya, mungkin di hutan atau di area yang tidak berpenduduk Apanya yang dipindahkan? Tentu saja malu gaibnya Bagaimana cara memindahkannya? Tempat tinggal Anda beserta pekarangannya yang ada pohonnya diruat Tapi kalau ruatan kan biayanya mahal mewitri, harus melakukan pakelaran wayang kulit Nah tenang saja, ada ruatan yang praktis dengan menggunakan sarana spiritual dari saya, berupa ruatan Puji syukur banyak yang melakukan ruatan ini mendapatkan manfaat yang terbaik Termasuk ketika rumahnya mau dijual, jadi lebih cepat laku dengan harga yang tinggi Mau mencobanya? Silahkan dimahalkan terlebih dahulu Untuk pemesanannya, bisa menghubungi kontak yang ada di video ini Sekian dari saya, saya Mbak Witri, pakar metafisika kecewaan dan ratu susup jawa pamit undur diri Salam Rahayu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!